Tumateng Haji Ahmad Najib Hadirin hadirat ingkang minulya Ingkih puniko demonstrasi kita Ingkang badai diponat makan Deneng kelas tiga wusto Tumateng asmi ingkang kaulah Tumateng asmi ingkang kaulah Sebat dipon suni minggah Teng panggung kinur matang Layli Yusriana Aisyah Binti Bapak Sunoto Suawal Balak RT Walu RW Kaleh Melonggo Jepara Indah Khairun Nisa Binti Bapak Solikin Karimun Jawa RT Setunggal RW Setunggal Karimun Jawa Jepara Nazila Salsabila Binti Bapak Mustakfirin Lekong RT Tiga RW Pitu Sayong Demak Amalia Kusuma Wardani Binti Bapak Zainal Anwar Mindahan Kidul RT 6 RW 6 Batialit Jepara Hesti Ujiyanti Binti Bapak Abdullah Kemudian RT Setunggal RW Sekawan Karimun Jawa Jepara Ulan Rofi Fatun Jannah Binti Bapak Ahmad Sohib Mindahan Kidul RT Kaleh RW 3 Batialit Jepara Arshada Uroifah Binti Bapak Nursalim Robayan RT Sekawan Likor RW Setunggal Kalinyamatan Jepara Ananda Nur Mayunita Binti Bapak Nur Muis Ceruk Wangi RT Setunggal RW Setunggal Bangsri Jepara Nayli Fauzia Rahma Binti Bapak Solikul Hadi Srobyong RT Sekawan RW Tiga Melonggo Jepara Ahmad Tuba Fahimi Binti Bapak Ahmad Rofi Somosari RT Kansal RW Kalinyamatan Jepara Aida Tulhusna Binti Bapak Mustaji Trosolor RT Tigo RW 6 Petanggaan Jepara Zerotun Nur Jannah Binti Bapak Ulil Absor Petekian RT Tigo RW Setunggal Tahunan Jepara Azizatul Afifah Binti Bapak Jubaydi Ngabol RT Kaleh RW Setunggal Tahunan Jepara Khairun Nisa Binti Bapak Mintono Swawal Barat RT 6 RW Setunggal Melonggo Jepara Melvina Lutsia Malva Binti Bapak Agus Hadi Geneng RT Songolas RW Tigo Batialit Jepara Hafilya Rahma Binti Bapak Hafidin Mindahan Rimong RT Kaleh RW Sekawan Batialit Jepara Saila Farizkia Binti Bapak Mas'ud Alwi Dongos RT Tigo RW Sekawan Kedung Jepara Irfani Mufid Binti Bapak Abdul Syed Mindahan Limong RT Tigo RW Sekawan Batialit Jepara Abdullah Hojin Asadidi Binti Bapak Sadidul Koyum Tedunan RT Tigo RW Setunggal Kedung Jepara Muhammad Zakaria Hamzah Binti Bapak Saadi Arafik Geneng RT 16 RW Tigo Batialit Jepara Muhammad Jainul Kori Binti Bapak Khalifatul Mustafa Rau RT Tigo RW Tigo Kedung Jepara Muhammad Afrihan Binti Bapak Taufik Ismail Jondang RT Setunggal RW Setunggal Kedung Jepara Ahmad Aula Azman Khafi Binti Bapak Mukhlis Wawal Barat RT 6 RW Sekawan Kedung Jepara Muhammad Fadid Saputra Binti Bapak Subendi Sugiman Bawung Gareng RT 326 RW Pitu Batialit Jepara Selamat Surya Paku Buwono Binti Bapak Ahli Ahmad Shafi'i Jambu RT Khalidoso RW Sekawan Blongo Jepara Dumateng Kelas Tigo Wusto Pulau Aturakan Sumongo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Mukaddimatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah 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 Gengsal inggih puniko Wawasan kitab Fatul Korib Engkang badadipun wawasakan Deneng sedere Abdullah Hanyin Asyadidi Lan engkang badadipun uci Deneng Ustadz Haji Ahmadun Anwar Dumateng panjernganipun Kula aturakan sumongo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dumateng Dewan Masyaikh Lan sesepuh binisepuh Khususibun wali santri Dan anak-anakku kelas 3 usta Yang saya cintai Alhamdulillah Nazum Imriti sudah hatam Dianggap hatam Sekarang waktu saatnya Kita menguji Membaca Kitkutubus Salaf Yang akan diwakili Saudara Abdullah Khazin Asyadidi Sekarang Karena sebentar lagi Ini mau puasa Sekarang coba Kitabu Bayani Ahkamis Siam Sohifah Halaman 20 25 Sami Nomormu 25 Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kholamushan Kholamushanifu Raimawawu Ta'ala Wanafahanabihi Wabiulumihi Fiddaraini Amin Kitabu Bayani Ahkamis Siam Ayhada Kitabu Bayani Ahkamis Siam Utawi Utawi Iki Kukitab Narangaki Piro-Piro Kumiposo Wahua Utawi Lafad Siam Masa Mulan Lafad Saumu Iku Masder Roni Masder Karone Makna Huma Utawi Maknane Karone Lugotan In dalam Makna Lugot Iku Al-Imsaku Ngeker Wasyar Anlan In dalam Manusyara Imsakun Iku Ngeker An Muftirin Sangking Perkorokan Batalake Poso Pin Niyatin Kelawan Niyat Sifat Niyat Masu Sotin Kantin Hususake Di Hususake Jami Anaharin Dalam Skabian Rino Sifat Rino Kabilin Kandrimo Lishoumi Mare Wongkang Poso Mim Muslimin Sangking Wong Islam Sifat Wong Islam Hakilin Kandu Niyakal Tahirin Kand Suci Suci Min Haydin Sangking Hed Panifasin Lanifas Pasaro Itu Wujud Bisya Ming Utawi Murati Sedikit Sedikit Kitab Bismillahirrohmanirrohim Kitab Bubayani Akami Siyami Kitab Ini Menjelaskan Tentang Beberapa Hukumnya Puasa Wawa Wasomu Masderoni Makna Uma Lugotan Al-Imsaku Lafad Siyam Dan Lafad Somu Keduanya Adalah Bentuk Masder Yang Memiliki Makna Dalam Seki Bahasa Yaitu Mencegah Masyar'an Imsaku Anmuftirin Biniyatin Masu Sotin Jami'an Naharin Kobilin Lissoumi Mimuslimin Akilin Tohirin Minhaidin Wanifasin Sedangkan Dalam pandangan cara Puasa adalah Mencegah dari Beberapa perkara Yang membatalkan Puasa Dengan Nia Tertentu Di dalam Seluruh Siang Yang menerima Puasa Dari Orang Islam Mempunyai Akal Suci Dari Hid Dan juga Nifas Itu Wasara'an Itu Coba Diterangkan Yang Wasara'an Imsa Gun Anmuftirin Coba Itu Diterangkan Itu kan tadi Murad Sekarang Coba Diterangkan Seakan-akan Audien ini Murid kamu Coba Menurut Cara Saja Jadi Puasa Itu Menurut Cara Adalah Perkara Adalah Mencegah Diri Dari Perkara Yang membatalkan Puasa Dengan Niat Tertentu Juga Waktunya Yaitu Seluruh Siang Yang bisa Menerima Orang Puasa Dari Yang bisa Menerima Orang Puasa Yang bisa Menerima Orang Puasa Berarti Ada orang Yang Menerima Puasa Dan orang Yang tidak Menerima Puasa Coba Dijelaskan Maksudnya Jadi Waktu Siang Tersebut Bisa Menerima Orang Yang Berpuasa Dari Orang Islam Maksudnya Maksudnya Semua Siang Yang bisa Menerima Bagi Orang Yang Berpuasa Maksudnya Bisa Enggak Jadi Waktunya Itu Waktu Siang Itu Bisa Digunakan Untuk Berpuasa Ya Memang Waktu Siang Itu Digunakan Untuk Berpuasa Masa Masa Ada Waktu Malam Kita Berpuasa Ini Jadi Nahar 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 Disifati Kobil Jadi Ada yang Nahar 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 Semua Maksud 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 dari Kobil Lishoum Adalah Nahar Yang Menerima Untuk Berpuasa Ada Juga Yang Nahar Yang Huiru Kobil Berarti Muka Balanya Berarti Apa Pada Riraya Terus Dan juga Beberapa Ritasrik Paham Ya Diteruskan Sedikit Masyara Itu Wujuh Bisyami Utawi Piro Piro Syarat Wajib Poso Iku Salah Satu Asya Telu Piro Piro Perkoro Wafi Ibadina Silan Iku Tetap In Dalam Sebagian Tulodo Arbat Asya Utawi Lafat Arbat Asya Rupani Telu Tawa Papat Al Islam Suici Islam Wal Bulu Gulan Balik Wal Akluland Dwen Akal Wal Kudrotu Lan Kwaso Alas Somi Ngatasi Poso Bahada Utawi Ikila Kudro Huwa Yohada Asak Itu Iku Gugur Perkoro Kang Gugur Alah Nuswati Salah Sati Ngatasi Tulodok Telu Fala Yajibu Mengkora Wajib Apu Asomu Boso Horak Wajib Alal Mutasivi Ngatasi Wongkang Persifatan Biat Dadidhalika Kelawan Suali Mengkono Mengkono Islam Balik Angkel Lan Boso Bismillahirrahmanirrahim Wasyara Itu Wujuh Bisyami Salah Satu Asya Wafi Badin Nasi Arbat Asya Sarat Wajibnya Puasa Itu Ada Tiga Perkara Dan Di Dalam Sebagian Redaksi Kitab Lain Itu Ada Empat Perkara Tiga Tau Empat Perkara Itu Yaitu Yang Pertama Islam Yang Kedua Sudah Balik Dan Yang Ketiga Memiliki Akal Yang Terakhir Yaitu Mampu Untuk Berpuasa Terima kasih Sekarang Saya Tanya Ilmu Alat Tadi Kan Sudah Hafal Imriti Ilmu Alat Plus Dalilnya Dalil Imritinya Disitu Ada Wasyara Itu Wujub Bisyami Salah Satu Asya A Kenapa Kamu Baca Asya Jadi Apa Itu Jadi Mudaf Ilah Mudaf Ilah Dibaca Alamat Jir Itu Ada Berapa Ada Tiga Apa Saja Sebutkan Kasro Yak Fathah Berarti Ini Yang Mana Fathah Alamat Alamat Bertempat Di Bet Dalilnya Imriti Bapak Alhamdulillah Sekarang Itu Wairumun Sorit Manek Mun Sorit Apa Taknis Taknis Itu Satu Elat Apa Dua Elat Kali Apa Kali Itu Wajan 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 Isim Sifat Isim Sifat Asya Isim Sifat Jare Mau Taknis 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 Itu Satu Elat Yang Menempati Tempatnya Dua Elat Seperti Naduman Itu Ijma Wajin Izmah Wajin Terus Adilan Anis Bima Rifatin Terus Rokib Wajid Ujmatan Falwas Fulat Kamulah Terima kasih Tepuk tangan Dulu Pak Alhamdulillah Berarti Sudah Lulus Saya Kasih Nilai Untuk Abdullah Khozin 90 Tepuk tangan Sekali Lagi Dan Saya Mohon Ditingkatkan Lagi Belajarnya Ilmu Alatnya Juga Dimantapkan Kalau Bisa Sekalian Dalilnya Dan Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Adik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ananda Melfina Mohon Dibuka Al-Aman Atau Syahifah 32 Fasal Asyifat As-Shalisata Asyirata Al-Wajibat Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Al-Wajibat Al-Wajib La-Hu Ta'ala Keduanya Allah Ta'ala Ikut Al-Kalamu Kalab Wah Utawi Kalab Ikut Sifat Sifat Lahu Ta'ala Keduanya Allah Ta'ala azaliyatun kang posa azali mawujudatun kang wujud ke imatun kang cumaneng bidatihi ta'ala kelawan data Allah ta'ala muta'al laku tunggang kumantungan muta'al muta'al diakwatun lanjut kang kumantungan bima kelawan perkara syalahima ta'al laku kang kumantungan bihi kelawan ma apa al ilmu ilmu minal wajibati saking perkara kang wajib wal mustahilati lan perkara kang mustahil wal jai izati lan perkara kang jais lakin ta'al lukul ilmi tetapi ne ta'al lukul ilmu dimurati dari awal al kalam mahu wa sifatun lahu ta'ala azaliatun al kalam mahu wa sifatun lahu ta'ala azaliatun mawujudatun ga imatun bidatihi ta'ala muta'al yaqotun bima ta'al luku bihi lo ilmi minal wajibati wal mustahilati wal jai izati kalam adalah sifat yang menempel pada zat Allah sejak zaman azali yang berhubungan dengan perkara yang wujud mustahil dan juga jais sekarang pak guru mau tanya apa yang dimaksud dengan azali azali adalah zaman yang tidak ada permualaannya dan tidak ada permulaannya tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya lanjut ke sohifat 33 berhubungan dengan perhatian dari al-raga dan juga wakala wakala muhu ta'ala anta kudumi saking jingin wata akhuri lan akhir wa anil i'robi lan saking i'rob wal binai lan mabuni walaysa lan ora ona apa kalam ora ona iku mushtamilan mengku ala suri ingatasi pira-pira surah wa ayatin lan pira-pira ayat lian nazalika kerana temen setuhune mengkona-mengkona huruf lan ayat ikumin syifatil kalamil hadisi setengah saking syifatil perkorokan hadis. Coba di murah dewa kalamu ta'ala kalam Allah ta'ala itu qodim artinya tidak terikat pada huruf suara dan dibersihkan dari akhir dan juga awal dan tidak terjadi dari i'rob mabuni kalam Allah juga tidak mengandung surat dan ayat karena itu tadi merupakan sifat dari kalam sesuatu yang hadis atau baru lanjut wakalamuhu ta'ala lan utawi kalami Allah ta'ala iku qodimun qodim walaysalan ora ona opa kalam almuradu kanjin karpake bil kalami kelawan kalam alladzi rupane kalam selahe alladzi huwa kang utawi alladzi iku sifatan sifat lahu kejuwana Allah ta'ala halimahulu bersintan Allah oleh imatun kang ciuman yang bidhati ji kelawan dhati Allah al-alfadhu udawi pira-pira lafad asyarifatul kang mulia allati rupane al-alfadhu syarifah selai allati unzilat kanjin turunake apa al-alfadhu syarifah ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasalam yang atasya pendora kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam allati rupane kalam hiyya utawi allati iku al-Quran wa-Quran liannahu kerana sak temeneh Quran iku hadisan hadis wa sifatu utawi sifat al-qa imatukan ciumaneng bidhati ji ta'ala kelawan dhati Allah ta'ala iku kodimatun kodim wa hada utawi ikilah Quran iku mushtamilak mengku ala takudimi yang atasya dingin wa ta'akhuri lan akhir wa suwarin lan pira-pira surat wa ayatin lan pira-pira ayat wa hurufin lan pira-pira huruf wa uswatin lan pira-pira suara wa iqra bin lan pira-pira iqra wa binain lan pira-pira mabini wa sifatul an utawi sifat al-qa imatukan ciumaneng bidhati ji ta'ala cukup sekarang saya mau tanya ini agak bahaya kalau tidak dijelaskan ini Al-Quran yang kita baca itu kalamullah atau tidak kalamullah sekarang tadi kan ada kalam kodim yang mana kalam kodim itu tidak memuat satu huruf atau bentuk dan lainnya karena itu merupakan bagian dari sifat berkara yang hadis sekarang gini kenapa Al-Quran itu dikatakan kalam Allah sedangkan dia hadis Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang sebenarnya sifatnya kodim dan diturunkan kepada Nabi Nabi menyampaikan kada umatnya dalam bentuk suara dan umatnya menuliskan dalam musab Al-Quran sehingga Al-Quran bersifat hadis namun maknanya tetap kodim sekarang perbedaan antara hadis dan kodim hadis itu baru kodim itu sesuatu yang tidak ada dahulu tidak ada pendahulunya ya terima kasih tepuk tangan untuk Ananda Milvina saya kasih nilai 85 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh domateng panjenganipun kula aturaken matur suun adi coro salak jingpun inggih puniko penyerahan sertifikat ingkang badedipun aturaken deneng kiai haji sholahudin musin domateng panjenganipun kula aturaken sumongo kepada kelas negawustu dimohon untuk berdiri selamat menikmati selamat Suryawapaku Buwono Muhammad Farid Saputra Ahmad Awla Azman Khafi Muhammad Kafrihan Muhammad Jainul Qari Muhammad Zagar Ya Hamzah Abdullah Khajian Asadidi Irfani Mufid Irfani Mufid Irfani Mufid Melfina Lutfiya Malfa Melfina Lutfiya Malfa Khairun Nisa Azizatul Afifah Zahratun Nuljannah A'idatul Husna A'idatul Husna Ahmad Tuba Fahimi Naili Fahimi Naili Fawziya Rahma Naili Fawziya Rahma Ananda Nurma Yunita Arshada Uraifah Arshada Uraifah Ulan Rofifatun Jannah Hesti Uciyanti Amalia Kusuma Wardani Nazila Salsabila Indah Khairun Nisa Laili Yusriyana Aisyah Dilacengakan sesi foto bersama Naili Yusriyana Aisyah Duma Tengkelas Tiga Wusto Dipun Semangga akan mandap Saking Panggung Kinormatan Saking Panggung Kinormatan Duma Tengkelas Tiga Wusto Duma Tengkelas Tiga Wusto Kusumaan Duma Tengkelas Tiga Warto Terima kasih.